Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang sama-sama berharap ampunan dari Allah SWT Sayyidina Ali Qarmallah wajah berkata Agama dan dunia akan tetap kokoh berdiri selama empat hal ini tidak dilakukan oleh manusia Yang pertama Selama orang kaya tidak bersifat kikir Maka insya Allah agama dan dunia masih akan tetap kokoh berdiri Yang kedua Selama para ulama mengamalkan ilmunya dengan ikhlas Dan yang ketiga Agama dan negara ataupun dunia akan tetap kokoh berdiri selama orang-orang bodoh tidak sombong atas ketidaktahuannya Artinya orang-orang bodoh tidak berkomentar atas ketidaktahuan terhadap fenomena yang terjadi di dunia ini Maka insya Allah agama dan dunia masih akan tetap kokoh berdiri Dan yang keempat Selama orang-orang fakir tidak menjual agamanya akhiratnya hanya untuk kehidupan dunia semata Maka selama masih empat hal ini masih ada Maka insya Allah agama dan dunia masih akan tetap kokoh berdiri Sebagaimana dikatakan oleh Sedina Ali tadi Yaitu selama orang kaya tidak kikir atas kekayaannya Dalam arti dia mau berbagi atas karunia yang Allah titipkan kepada dirinya Dan yang kedua para ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas Dan yang ketiga orang bodoh tidak sombong atas ketidaktahuannya Dan yang keempat selama orang fakir tidak menjual agama hanya untuk mendapatkan dunia semata Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan keimanan Dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekayaan namun disertai dengan kedermawanan Kita diberikan ilmu namun disertai juga dengan kekuatan untuk mengamalkannya Dan kita ketidaktahuan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk mencari pengetahuan lebih banyak lagi Dan mudah-mudahan yang keempat Walaupun kita ditakdirkan menjadi orang fakir Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesobaran oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!